Halo pemirsa Info Fotografi, jumpa lagi dengan saya Encecin. Hari ini saya akan bahas tentang pengalaman saya menggunakan lensa Tamron ini, Tamron 24mm f2.8 OSD Macro 1.2 yang didesain khusus untuk kamera mirrorless Sony Full Frame. Yang saya sukai dari lensa Tamron ini adalah dia memiliki teknologi lapisan coating B-Bar yang merupakan teknologi untuk anti-flare, sehingga saat saya memotret langsung menghadap kecahaya, itu tidak ada suara atau flare, jadi foto tetap tajam dan tidak berpendat. Lensa ini memang dibuat untuk mirrorless Sony, jadi dia itu kompatibel sepenuhnya dengan kamera Sony termasuk autofocus-nya, jadi dia mendukung face detection dan juga eye detection. Nah, tapi sistem autofocus dari lensa ini, yaitu motor fokus-nya, itu tidak secepat yang lensa Tamron yang lainnya, memiliki MXD seperti 17-28mm, 28-75mm, jadi autofocus lensa ini agak sedikit pelan. Jadi kalau kita coba cari momen yang aksi cepat, itu tidak terlalu cocok. Tapi kalau subjeknya diam, tidak terlalu banyak bergerak, itu tidak ada masalah seperti landscape atau portrait yang kita bisa atur, itu oke. Atau street photography yang memang subjeknya tidak terlalu bergerak, terlalu cepat. Ya, sekarang saya lagi berada di Pantai Tanim Layar di Sawarna lagi, dan saya mencoba untuk memotret sunset dengan melibatkan matahari dengan batu layar ini ya. Jadi saya coba ambil komposisi di sini, dan 24mm itu cukup luas ya, untuk bisa dapetin landscape-nya yang luas ini, dengan ada air di sini, dan kemudian refleksi cahayanya. Tapi memang orangnya banyak, jadi untuk menghilangkan orang atau membuat orang-orangnya itu tidak terlalu signifikan, kita bikin siluid. Artinya kita berusaha untuk membuat shutter speed dan exposure yang lebih gelap ya, daripada biasanya, dan nanti orang-orangnya jadi tidak terlalu signifikan kelihatannya. Seperti itu. Jadi, kadang-kadang di dalam landscape kita tidak perlu selalu menggunakan orientasi landscape atau horizontal, tapi juga bisa pertimbangkan untuk orientasi misalnya vertikal ya. Di sini saya mencoba untuk mengambil posisi vertikal, dan di sini saya dibantu dengan alat yang namanya L-Plate, di sini L-Bracket, supaya saya bisa mengunci kameranya itu langsung ke tripod-nya. Jadi seperti ini. Dengan L-Plate ini saya tidak harus memiringkan tripod, sehingga saya rugi. Rugi pertama, rugi tinggi, jadi kameranya menjadi lebih rendah, dan juga rugi dari hal keseimbangan, karena kamera keseluruhan sistem ini jadi kerat ke satu sisi. Seperti itu. Jadi, lensa 24mm ini memang sangat cocok untuk bisa menggunakan landscape, karena dia bisa ambil foreground cukup luas dan besar. Sayangnya lensa ini memiliki distorsi yang lumayan, yaitu barat distorsion atau membuat pemandangan menjadi sedikit lebih cembung. Nah, terutama saat kita men-tilt kameranya ke atas atau ke bawah, barat distorsionnya akan cukup terlihat. Tapi kalau kita tegak lurus seperti ini, kameranya lumayan minim. Sebenarnya barat distorsion itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena setiap lensa lebar pasti memiliki barat distorsion. Dan kemungkinan besar, karena Tamron ini masih baru dan belum ada profile correction-nya di software, itu makanya sangat kelihatan. Tapi mungkin setelah Lightroom itu mengupdate, dan kemudian mengenali profile lensa Tamron ini, mungkin akan secara software langsung otomatis dikoreksi. Sementara ini, saya menggunakan Lightroom dan memperbaiki distorsionnya dengan menambahkan nilai distorsion correction plus 20. Teman-teman yang mempertimbangkan lensa ini, perlu pertimbangkan bahwa lensa ini memiliki jarak vokal 24mm. Artinya cukup lebar ya, bagi teman-teman yang suka traveling atau landscape, arsitektur, dan juga mungkin teman-teman yang suka liputan, liputan, dan juga video, karena cukup lebar untuk menangkap suasana sekitarnya. Dan bukaannya juga cukup lumayan, f2.8, jadi bisa dipakai di kondisi yang agak kurang cahaya. Dan dengan bodi yang compact, tidak memberatkan saat dibawa kemana-mana, dan tentunya juga bisa memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa fokus dengan jarak yang cukup dekat untuk teman-teman yang mungkin suka toys photography atau foto alam ya. Jadi cukup banyak sebenarnya yang teman-teman bisa eksplor dengan lensa ini, dan saat ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau menurut saya, yaitu 0,1 juta, dibandingkan lensa-lensa Sony yang full frame lainnya. Mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki kamera mirrorless Sony Alpha, terutama Alpha Zyber dan Alpha 9, yang mencari lensa yang compact, tapi murah, dan kemudian juga bisa fokus dekat. Oke, sampai jumpa lagi di review lensa berikutnya. Bye-bye!